PEMBICARA 1 Lambannya pemadaman sempat membuat Mat Fahri emosi dan berteriak saat menyaksikan rumahnya hangus di lalap jago merah Peristiwa kebakaran ini terjadi pada selasa 30 November 2021 Musibah menyebabkan 2 unit rumah rusak berat dan 1 rumah rusak ringan Informasi yang dihimpun peristiwa terjadi sekitar pukul 22 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat Petugas Damkar antara lain dari Kodim 1014, Koramil 01 Arsel, Polreskobar, Balakar Humas hingga Itah butuh waktu sekitar 45 menit untuk memadamkan api Diketahui saat kejadian pemilik rumah baru saja tiba dari pasar Namun api sudah membesar dari salah satu kamar tidur anaknya Melihat rumahnya terbakar, Mat Fahri dan 4 orang anaknya berteriak meminta tolong Warga yang berada di sekitar TKP langsung menghubungi Mako Damkar Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut sementara kerugian ditaksir ratusan juta rupiah Dari Pangkalan Bun, Kudian Timi, Tabengan TV, melaporkan